Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel Oke masih bersama saya di harina channel dan di video kali ini kita bahas kordo ya teman-teman semua disini semuanya genting dan bingung kenapa kordo dibekukan ya untuk saldonya jadi buat teman-teman semua kita akan ulas sedikit tentang kordo di video kali ini buat teman-teman semuanya baru gabung jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini pastikan kalian selalu riset secara mandiri dan juga Dior guys video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi buat teman-teman semua jangan salah paham dan pastikan kalian enggak skip videonya agar kalian enggak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini Hai Oke teman-teman semua pasti enggak sabar ya nunggu besok tanggal 8 Februari 2023 karena kabarnya airdropnya akan rilis atau landing ya jadi buat teman-teman semua kita tunggu kabar update terbaru dari developernya si kordo untuk sementara ini teman-teman semua kalian pantau aja Twitter dan juga diskrot discordnya si kordo agar kalian juga enggak ketinggalan update-nya guys dan disini kita akan bahas apa aja sih yang terbaru dan info terbaru di saat ini untuk kordo dan bagaimana nanti airdropnya gitu ya jadi teman-teman semua kalau kita lihat di aplikasi Satoshi di sini kita bisa klik di bagian dompet dan untuk saldo kornya itu terbeku ya atau dibekukan kemungkinan besar di sini masih dalam tahap perhitungannya kemungkinan besarkan kita akan mendapatkan 25% Nah teman-teman semua di video sebelumnya memang tidak disebutkan apakah kita akan menerima airdrop kita sebanyak 25% dari total yang kita dapatkan gitu ya atau kita akan mendapatkan 25 persen keseluruhan gitu jadi 25 persen dibagi ke semua minor core jadi nanti kita tinggal nerima berapa gitu ya dan saya sih berharap kita mendapatkan masing-masing 25 persen dari total yang kita dapatkan airdropnya gitu ya Jadi kalau misalkan saya di sini ada 2,8 berarti saya akan menerima sekitar 25 persen sekitar 0,7 koin core ya dan kalau misalkan harga di atas 1000 USD per corenya itu ya lumayan kita dapatnya guys tapi kalau misalkan harganya 10 dolar ya paling cuma dapat sekitar 2 dollaran ya atau malah berapa dollar ya nanti kita tunggu aja di tanggal 8 karena katanya menurut informasi airdrop akan dibuka atau dikirimkan saat open trade ya jadi waktunya itu bersamaan dan kita akan coba lihat update terbaru dari core di Twitter resminya guys Oke disini kita kutip dari core dow official dan saatnya melihat kondisi mainet saat ini informasi pasar dan keamanan untuk poin yang nomor satu disini kita bisa lihat guys Nah di poin nomor satu mainet sepenuhnya aktif namun sebelum airdrop dijadwalkan pada 8 Februari aktivitas jaringan terbatas karena kurangnya core token yang berada di pasar atau yang tersedia di pasar gitu ya jadi sangat disayangkan gitu ya air dropnya belum belum rilis tapi sudah open trade gitu ya ataupun mainet gitu ya jadi kekurangan pasokan gitu ya corenya jadi teman-teman semua untuk yang poin nomor dua disini kita bisa lihat pasar yang tidak liquid dan baru lahir ini telah membuat core menarik bagi penipu atau penipuan ya harap berhati-hati terhadap metode jadi bertransaksi yang tidak terverifikasi dan tidak aman dan poin yang nomor tiga airdrop akan menjadi peluang lain bagi pelaku jahat untuk mencoba menipu pengguna core untuk menghindari penipuan harap ikuti petunjuk yang diberikan oleh sumber core resmi selanjutnya point yang nomor empat disini teman-teman semua saat air drop menciptakan likuiditas untuk core pasar yang sehat menjadi semakin penting secara historis volatilitas dan pasar untuk membatasi kesulitan pembuat pasar dan bursa papan atas mendukung pembentukan pasar awal untuk core nah poin yang nomor lima ini yang paling penting teman-teman semua pasar liquid core akan dibuka sekitar waktu yang sama dengan airdrop 8 februari dalam beberapa hari mendatang core transaksi di multisig cadangan public core dow akan dieksekusi untuk mendapatkan token core kepada pembuat pasar mitra sehingga pasar liquid akan ada saat airdrop terjadi jadi teman-teman semua disini yang nomor enam memiliki pasar token core yang sah tersedia saat airdrop terjadi akan memungkinkan perdagangan yang lebih aman lebih cepat dan lebih mudah diakses untuk pengguna core nah disini ada yang nomor tujuh teman-teman semua setelah airdrop selesai semua peserta airdrop akan mendapat menggunakan token core baru mereka untuk bergabung mengamankan jaringan core dengan melakukan staking di stek.core dow.org jadi kita bisa melakukan staking ya untuk core dow gitu guys jadi terserah kalian nanti misalkan sudah listing eh sudah listing sudah rilis atau sudah distribusi core dow atau coin core nya kalian bisa langsung nih kalian menggunakan core dow nya untuk staking atau kalian mau di withdraw itu hak kalian guys nah untuk yang poin nomor delapan itu yang pasti teman-teman semua penafian yang paling penting itu saat pasar mengalami naik turun teman-teman semua harus disclaimer dan juga di area gunakan uang yang aman kalau misalkan kalian itu mengikuti project cryptocurrency gitu ya dan kalau untuk core dow memang belum rilis ya untuk tokennya dan masih dalam tahap pemrosesan untuk data airdrop yang siapa-siapa aja yang akan menerima airdrop dari core gitu ya setelah akun-akun yang mungkin ada akun ganda ya mencoba untuk mendapatkan core lebih banyak gitu ya jadi satu IP address dia memiliki banyak core gitu ya itu sangat disayangkan sekali kalau misalkan harga core nanti di atas 100 dolar atau berapa gitu ya minimal di atas 100 dolar ya kalau misalkan harganya segitu ya mungkin mereka akan menangis di pojokan guys jadi teman-teman semua kalau misalkan kalian mengikuti airdrop apapun itu kalian harus jujur ya gunakan satu akun satu IP address kalau misalkan kalian ingin mereferensi teman-teman kalian kalian bisa aja sih HP teman kalian kalian referensikan gitu ya agar kalian itu enggak terkena ciduk gitu ya atau enggak terband akunnya gitu ya jadi kalau misalkan kalian menggunakan satu IP address dengan banyak akun nah kalau misalkan tercidukan sayang banget ya tokennya teman-teman semua nggak bisa diambil dan kalian pasti melongo tuh nih lihat token yang nggak bisa di WD gitu kan jadi teman-teman semua pastikan kalian itu selalu disclaimer dan juga Dior video ini hanya sekedar informasi bukan ajakan untuk investasi guys nah teman-teman semua disini ada diskusi dari discord ya dari discord cordow.org nah disini ada ROM yang berbahasa Indonesia teman-teman semua kalau misalkan kalian dari Indonesia kalian bisa langsung ikuti ya dan join disini dan kalian bisa berdiskusi dan perlu diingat kalian tidak dapat berdiskusi tentang harga ya di discordnya si cordow ini guys kemarin Kak saya nyoba ngechat tentang harga itu langsung kena band 3 hari gila banget itu ketat sekali ya nah teman-teman semua kalau misalkan kalian ingin menanyakan technical question kalian bisa langsung disini ada support dan ada menu technical question ID dan support lalu ada feedback dan report scam ya nah disini teman-teman semua bisa lihat nih akun-akun yang mengatasnamakan cordow yang mungkin tidak terverifikasi dan kalian tetap harus hati-hati ya disini banyak sekali yang memposting atau nge-tweet ada airdrop dari cordow atau ada presel dan teman-teman semua jangan jangan mudah percaya percaya dari akun-akun yang sudah dikirimkan sama teman-teman kita atau army dari cordow karena banyak sekali ya yang nantinya kena penipuan gitu ya sayang banget kalau misalkan terjadi seperti itu guys dan disini banyak sekali jadi teman-teman semua harus disclaimer dan juga dior waspadai akun kalian dan simpan kode varsa yang terintegrasi di jaringan core guys jangan sampai hilang dan jangan sampai ke publis ya dan masih banyak lagi disini tentang aplikasi satoshi juga ada disini teman-teman semua kalau misalkan kalian ingin belajar atau berdiskusi dengan army-army dari cordow ya dan buat teman-teman semua mungkin kabar berita penting di video kali ini ya untuk cordow cukup sekian dulu pastikan kalian itu standby guys besok jam 8 utc ya kalau enggak salah dan kalau untuk waktu Indonesia atau WIB itu sekitar jam 3 sore ya teman-teman semua untuk risetnya kan dia 8 plus 7 ya jadi teman-teman semua pastikan kalian itu riset secara mandiri dan juga disclaimer video ini hanya sekedar informasi bukan ajakan untuk investasi salam sukses salam cuan buat kita semua see next time and see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bye bye